Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? I hope you are fine and healthy Kaifahalikum, Alhamdulillah, I love you for you Hari ini kita akan belajar tema 2, tema 3, pembelajaran 5, dan inat Yuk kita lihat slide berikut ini Oke disini ustazah mempunyai sebuah gambar Gambarnya yaitu dari keluarga si Lani Lani senang menggambar Ia sering berlatih bersama ayah dan ibu Lani suka ikut lomba menggambar Di sekolah maupun di lingkungan rumah Lani makin rapi menggambar Ia semakin semangat berlatih Ayah dan ibu juga selalu mendukung Rani Ayo berlatih Disini ustazah memiliki beberapa bentuk dari pembelajaran yang kemarin Oke dimulai dari gambar yang pertama Yang paling atas Kira-kira itu gambarnya sesuai dengan gambar yang mana ya Oke benar sekali Gambar rubrik sesuai dengan gambar kubus Selanjutnya Gambar kelereng Kira-kira kelereng itu sesuai dengan bentuk yang mana ya Ya benar sekali Jawabannya yaitu Gambar yang warna hijau Gambar bola Dan yang terakhir yaitu gambar tempat tisu Kira-kira untuk gambar tempat tisu Gambar yang mana ya Oke Gambar yang berwarna ungu Yaitu gambar pala kucak Ayo berlatih Disini ustazah mempunyai gambar kelereng Nah kira-kira berbentuk apa ya gambar kelereng Disini ustazah ada huruf L, O, A, dan B Kira-kira akan menjadi bentuk apa ya Ya yaitu berbentuk bola Selanjutnya disini ada gambar tempat tisu Ada huruf L, O, K, B, A Nah kira-kira akan berbentuk seperti apa ya Kalau digabung jadi satu Kalau digabung jadi satu Maka menjadi balok Oke good job Nah di saat kita menggambar Ataupun mengerjakan tugas Posisi saat duduk itu harus benar Disini ustazah memiliki contoh Posisi duduk yang benar Yaitu dengan posisi yang tegak Tidak boleh membungkuk Oke selamat mencoba Nah itu tadi adalah penjelasan dari ustazah Semoga bisa bermanfaat Pesan dari ustazah yaitu Don't forget to pray on time Don't forget to read khali Qur'an Don't forget to obey your powers And be careful See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh